Selamat pagi Rajin Lovers Selamat pagi Rajin Lovers Jadi hari ini, saya akan membuat Puff Pastry Dough Sudah mengambil Dari Razzin Lovers Dan biarkan Jangan terang Jadi saya akan membuat Pizza dengan adonan Puff Pastry Lihat ini Saya menggunakan ini Saya menggunakan yang ini Jadi di sini Untuk adonan ini, kita harus Perheatkan 180 degree Celcius 180 derajat Celcius Sekarang, kita akan divide Ini Kita akan bagi 3 Ini ya Ups Ups And then we are going to divide again With this one and this one Kita akan bagi seperti ini Bagi 4 Which is 4 Dari 4 first Don't forget to Spread the flower So It will be not sticky Jadi kita Balurkan tepung supaya tidak lengkap Ini ya You can rolling pin But I will not do that Jadi ini kita akan bagi Maybe just a bit Jadi sampai lebar ya Sedikit aja Just a bit And then we have to cut it This one This one And then This one Jadi nanti jadi petak-petak itu loh And we can make it like this Jadi bisa digini Or not Nah Bisa seperti itu kan Dikasih kotak-kotak kayak gini Jadi cuma ini aja Yang Pinggir-pinggirnya aja Okay So here I'm going to put here I think no need to cut into line It will be falling Jadi gini-gini aja nah Okay With pork And then Pull this with cooking oil Kalau sudah itu baru diolesi dengan Kenyak Okay here After already I put With pork Then you put like this By using Cooking oil Ya jadi diolesi Sudah digelobangin pakai garpu Diolesin pakai ini Minyak Minyak sayur ya Nah ini Okay Then we put here Sauce Tomato sauce Here Kasih tomat sauce You can make it like this Nice So it's very beautiful And then put a Topping Sources Topping Like this Topping Like this You can put olive Olive fruit Here You may put one again Nah ya Kemudian Kasih lagi Kasih lagi Dasarnya terdekasih Gini Gini Just give like this Just give like this And then give mayonnaise too On top of this We put mayonnaise Here Like this Like this And then you cover this With uh Something I don't know Uh Yeltsa Or egg White Uh Yellow Like Okay We sprinkle with this one Cheese Kasih di atasnya itu keju ya Okay 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 And then you sprinkle italian herb Kasih atasnya italian herb Okay 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 now I'm going to Bake this Not 180 degree celsius But 200 200 Until 200 200 Degrees celsius 50 derajat Karena ini puff pastry Because this is puff pastry Nah Jadi Sudah Suhunya itu yang dibelakang plastik Kemasan ini In the backup package Itu 200 Sampai 220 derajat celsius Okay Let's bake Okay So This is it The final result of my pizza From puff pastry instant Dough Here Ini hasil Akhir dari Hasil akhir Ya Hasil dari ini ya Pizza saya ya Ini pizza Dari Puff pastry instant So Here It's very good Okay I think that's all But I just have to remind you If Your oven too hot Then reduce that Kalau misalnya Temperature ovennya terlalu panas Kecilkan ya Nanti Gosong Seperti ini Okay I think that's all for today's recipe Don't forget to subscribe Share Like Comment And don't forget to press notification button So you never miss our update video Jadi jangan lupa untuk keperanganan Kemudian di share Di like di komen Dan di tekan tombol notifikasinya Supaya kamu gak ketinggalan Video-video komen selanjutnya That's it Danya Rasenover Sampai jumpa Rasenover Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa